Nah guys, sekarang kita mulai ya. Ini aku udah setting handphone aku jadi 5 menit. Oke. Nah, biasanya pertama-tama aku pake skincare dulu. Aku ini pake serum Moistful-nya dari Etude. Oke, kalau sudah. Aku pake, biasanya aku nggak pake moisturizer lagi karena aku mau pake sun cream yang biasanya, sun protection. Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc terlalu lebih gelap terus oke foundation biasa aku kalo cuman kayak Sarah hari sih gak pernah pake primer-primer gitu sih ini aku pake foundationnya dari Wet n Wild sama foundation jadi guys memang kalo udah cepet-cepet apalagi punya waktu cuma 5 menit yaudahlah ya jadi seadanya aja eh cuman harus rata juga sih ya jangan sampai kalian jadi mukanya cemah cemah ini udah kayaknya karena aku juga biasa hari-hari gak pernah pake yang terlalu gimana abis itu pake bedak ini dari dari remote ya bedak aku oh my god udah 2,5 menit oke and then alis alis adalah perjuangan paling jadi biasanya guys aku kurang untuk kayak base nya kalo udah lagi cepet-cepet aku gak terlalu pake yang terlalu tebel-tebel banget aku lebih fokusin ke alis sana oke oh my god 1 menit ini biasanya aku sih selalu pake squat kalo temen-temen yang matanya udah udah besar enak banget bisa lebih cepet tapi kalo akunya harus pake squat biasanya aku sebenernya kalo dandan itu paling cepet adalah setengah jam tapi berhubung aku mau mencoba 5 menit make up challenge jadi let's try ini pertama kali ya guys aku coba jadi bener-bener kalo gak bisa selesai oke yang kedua adalah eyeliner tips pertama yang paling penting yang paling penting adalah alis dan eyeliner oke ah sepura detik oke blush on blush on oke blush on oke ah abis waktunya guys jadi ini ya cuman overall memang ini yang jadi biasa kalo udah kayak gini aku langsung ambil lip gloss aku aku bawa di tas aku langsung lari nanti pakai lip glossnya di jalan gitu biasanya kan karena aku suka minum dulu apa segala macem nah cuman ee karena aku tidak berhasil 5 minute challenge ternyata memang susah banget untuk make up selama 5 menit cuman overall aku impress juga aku bisa gambar alis dengan cepat ee palingan ini sih biasanya kalo misalnya pergi ke tempat yang lebih rapi biasa aku suka tambahin burung mata gitu nah kalo gitu aku selesaiin dulu guys ee makeup aku nanti aku akan kasih tips tambahan nanti nah guys jadi ini aku udah selesaiin tadi aku cuman pake bulu mata ee sama ee lipstick aku pake tadi pake lip gloss dari The Balm ee cuman overall ee aku happy banget karena bener-bener aku cuman tadi cuman pake bulu mata aja untuk temen-temen yang mungkin udah pake eyelash extension lebih enak kali ya jadi 5 menit memang bener-bener kalian tuh udah selesai sama bulu mata cuman berhubung aku udah gak pake eyelash extension jadi memang aku gak bisa selesaiin challenge dalam waktu 5 menit gitu nah cuman untuk kalian yang udah nonton sampe abis aku kasih tips untuk gimana aku pergi kalo udah buru-buru ee aku gimana aku nata rambut aku nah biasanya kalo kita udah lagi buru-buru guys biasanya kan kita gak bakalan keburunya tok atau misalnya kita lagi telat banget udah pasti gak keburu keramas misalnya jadi ini kayak rambut aku ini aku keramasnya kemarin jadi karena aku buru-buru mau pergi aku gak gak keburu keramas lagi karena ngeringin rambut udah lama jadi biasanya aku akan iket rambut aku seperti ini kalo pergi biasanya aku gak aku gak pernah masalah sih untuk diponytail kayak gini cuman tips aku adalah setiap kalo rambut kalian diponytail seperti ini aku biasa selalu kalo aku selalu aku naikin rambutnya sejepit jadi supaya keliatannya lebih lembang gak terlalu lepek karena kan rambutku kalo gak keramas 1 hari tuh udah lepek banget atau yang kedua aku punya penyelamat ini jadi kalo misalnya aku lagi gak sempet banget lagi bad hair day lagi atau lagi buru-buru banget gak sempet nyatok palingan aku cuman pake ini coba ya terus aku cuman kayak belah rambutnya tuh jadi 2 terus aku sebarin ke kiri sama ke tanah kalian bisa liat gak ya guys cuman ini aku kita pakein aja gimana kalo ini jadi kalo udah kurang lebih menutup semua nih lingkaran hitamnya aku biasa kita rep gitu aku rapih lagi ini kan pasti banyak yang keliatan kan ini jadi aku rapih lagi oke nah sisa-sisanya ini aku kalo gini kayak orang bilang abis kalo sisa-sisanya gini aku biasa langsung milip di bikin ngjepnya cepat dk gitu guys jadi lumayan lah rambutku tuh gak terlalu keliatan terus juga misalnya memang kita lagi buru-buru ini adalah penolong pertama aku kalau aku lagi gak sempet keramas atau aku lagi rambutnya tuh oke lagi gak bisa diatur gimana menurut kalian guys oke gak ya jadi kurang lebih memang seperti ini aja kalau aku makeup hari-hari juga rata-rata kalau cepet-cepet memang seperti ini gitu thank you ya guys untuk kalian yang udah nonton jangan lupa like sama subscribe channel aku jangan lupa kasih komen di bawah apa sih yang kalian suka dan gimana sih kalian makeup kalau lagi buru-buru kalian coba punya oke see you at the next video bye thanks for watching bye thanks for watching bye